Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peristiwa Zatul Rika Pertempuran Zatul Rika adalah pertempuran antara pihak muslimin dengan Bani Muharib, Bani Sa'labah, dan Bani Qatafan di daerah dekat Nejed Perak ini terjadi di dekat Kebun Gurma, sebelah utara Khaybar, kemudian jaraknya dikatakan hanya 100 km dari utara Madinah yang terletak antara Kebun Gurma, Lembah Al-Hanakiyah, dan Asyukrah Dinamakan Zatul Rika karena para sahabat menambal luka pada kaki mereka dengan potongan-potongan kain atau rika Akibat menempuh perjalanan dengan jalan kaki karena kendaraan atau tunggangan sangat terbatas Sehingga mereka terpaksa bergiliran untuk mengendarainya Setiap 6 orang menahan seekor unta sehingga membuat kaki mereka mengeluarkan darah Ketika mendengar berita bahwa Bani Anmar atau Sa'labah dan Bani Muharib telah berkumpul untuk menyerang Madinah Rasulullah SAW segera keluar bersama 400 atau 700 sahabat Rasulullah SAW memilih Abu Zar RA untuk menggantikan beliau SAW di Madinah Dalam peperangan ini tidak terjadi kontak senjata antara kedua pasukan Namun keduanya khawatir kalau-kalau musuh tiba-tiba menyerang Sehingga Rasulullah SAW dan berserta para sahabat melaksanakan sholat khawf Dalam perang Zatul Rika ini, Malaika Jibril mengajari cara sholat khawf kepada Muhammad dan Muhammad Islam Memperoleh kelonggaran untuk pertayamum Pada masa-masa peperangan ini terjadi beberapa peristiwa penting yang dialami Rasulullah SAW dan para sahabatnya Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat kembali dari perang Zatul Rika Tepatnya menjelang siang saat terima hari menyengat Beliau SAW dan para sahabat tiba di lembah yang rindang Beliau SAW berhenti di bawah pohon Sementara para sahabat berpencar mencari tempat untuk bertaduh dan istirahat Ketika kami tiduran, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami Kami mendatangi beliau SAW dan kami mendapati beliau bersama dengan seorang badui Kemudian Rasulullah SAW bercerita Orang ini mengambil pedangku ketika aku sedang tertidur Kemudian menghunuskannya dan mengatakan Siapa yang membelamu dari saya? Saya atau Rasulullah SAW menjawab Allah Jibril mengatakan Rasulullah tidak menghukum orang tersebut Dalam perjalanan pulang pula Kaum muslimin Menahan seorang wanita musyrikin Sehingga suaminya bernazar Untuk tidak kembali Sampai dapat membalas dengan membunuh atau melukai Salah seorang sahabat dan membawa istrinya kembali Pada malam itu Dia datang Sementara Rasulullah telah memerintahkan dua orang Yaitu Abad bin Bishir Dan Amar bin Yasir untuk berjaga Kemudian orang itu memanah Abad bin Bishir Radul Anhu yang tengah sholat Abad Radul Anhu mencabut anak panah itu Tanpa memutus sholat Sehingga seketika Salam ketiga anak panah telah melukainya Setelah itu Beliau Radul Anhu membangunkan Amar Amar kaget dan mengatakan Subhanallah Kenapa engkau tidak membangunkanku? Abad Radul Anhu menjawab Saya sedang melaksanakan sholat Dan membaca surah Al-Quran Yang tidak ingin saya potong sebelum selesai Ketika ia terus membidikan panahnya kepadaku Saya ruguk kemudian membangunkanmu Demi Allah Seandainya saya tidak khawatir Menyanyiakan tugas yang diperintahkan Rasulullah Niscahaya nyawa aku hilang sebelum saya menyelesaikan sholat Wallahu a'lam bis sawab Selamat menikmati Selamat menikmati